Halo selamat pagi, siam, sore, malam semuanya kenalin nama saya Nicholas Moring saya dari Kokono Kantin Automatic System saat ini saya mau jelasin sedikit soal Kokono jadi basically Kokono itu bergerak di bidang pendistribusian makanan dari dapur langsung ke konsumer dengan sistem yang sudah kami buat dan kami rancang banyak proses-proses yang ada pada kantin biasa, di perusahaan biasa juga ingin kami potong hantri, menunggu hal tersebut membuat sebuah staff atau karyawan punya jam istirahat itu gak efektif dan terpotong hal seperti ini yang ingin kami potong dan kami nilai bisa buat kinerja karyawan dan staff-staff kantor lebih efektif ke depannya jadi buat perusahaan yang tertarik dengan ide bisnis kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk dan jasanya yang akan kami tawarkan dari segi produk, kita kita punya mesin dan aplikasi yang sudah dirancang se-friendly mungkin jadi mudah untuk dipakai dan mudah untuk dimengerti mesin, mesin ini yang nantinya akan bersifat bekerja secara otomatis mudah untuk dipakai dan tidak kemakan tempat dari segi apps, kita juga sudah user friendly dan akan nanti jadi jembatan untuk menghubungi antara konsumer dengan produk kami aplikasi dan mesin ini yang nantinya akan menggantikan tenaga kerja manusia yang sudah ada dari segi jasa, kami menawarkan kami kerja sama dengan restaurant-restaurantan lama jadi nanti makanan yang dimakan sudah dimasak oleh chef-chef yang menghendal selanjutnya saya akan menjelaskan segi jasa kronologi sistem automation canteen ini dimana dari user mendapatkan hasil akhir produknya pertama-tama sebelum jam makan siang user atau staff akan request lewat aplikasi yang sudah disediakan nah, dari aplikasi ini maka akan dikirimkan datanya ke mesin tersebut nah, mesin tersebut ini akan menyimpan data untuk user tersebut sebelumnya, koki-koki yang sudah disediakan oleh kami akan menyetok makanannya terlebih dahulu lalu user ini akan menuju ke arah kantin dan disini mereka akan mengantri makanan yang dilakukan secara cepat yaitu secara dengan scan barcode disini ketika scan barcode selesai makanan akan langsung keluar dari mesinnya lewat stok-stok makanan yang sudah disediakan oleh koki dan dimana stoknya stok tersebut ada di belakang bagian mesin ini setelah itu user hanya tinggal menikmati makanan baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototype dari aplikasi kelompok kami yaitu Kokono Content Automation System baik, patch ini adalah patch landing patch dimana ketika user membuka aplikasi kami maka akan user akan melihat patch ini terlebih dahulu sebelum masuk ke patch login ini sebagai loading patch saja disini, ini merupakan patch login kami disini terdapat email, password dan pada aplikasi kami diharuskan untuk register terlebih dahulu jika user tidak memiliki akun di aplikasi kami maka diwajibkan untuk register terlebih dahulu disini ada tombol login dan juga register kita menceteng register disini adalah form registrationnya disini terdapat full name, NIK, company name, email, password dan confirm password disini kami memerlukan data seperti nick dan juga company name karena dari sisi aplikasi kami akan mengecek apakah nama user yang ingin meregistrasikan akun ini sesuai dengan data yang terdapat pada company tersebut misalkan terdapat nama disini Bambang pada company Tokopedia jadi kita mengambil data dari Tokopedia apakah ada pegawai atau staff yang bernama Bambang dengan nick sekian jika tidak sesuai maka tidak dapat mendaftar di aplikasi kami ini maka usernya tidak valid jika tervalidasi maka user dapat register menjadi user aplikasi kami jadi ketika semua sudah mengisi kolom-kolom ini yang diperlukan dan sudah divalidasi tinggal di pencet create account disini oke jika sudah berhasil tervalidasi dan juga sudah terbikin maka terdapat page congrats you have been registered seperti ini dan jika di klik akan mengarahkan ke page login disini user hanya ingin hanya memerlukan memasukkan email yang sudah didaftarkan tadi dan juga passwordnya disini anda akan validasi biasa lalu jika sudah benar maka masuk ke homepage baik setelah masuk ke aplikasi kami maka akan user akan melihat page ini untuk pertama kalinya disini adalah page untuk menu hari ini jadi pada page ini akan ditampilkan menu-menu apa yang sudah disediakan oleh kantor hari ini sehingga user dapat melihat dan juga memilih apa yang merupakan selera makan mereka hari ini baik disini secara detail akan saya jelaskan disini ada greetings welcome nama disini saya sendiri contohnya dari company apa disini ada bagian notifikasi notifikasi ini jika makanan sudah ready atau siap maka terdapat notifikasi seperti ini dapat dilihat bahwa ordernya sudah ready dan siap diambil disini ada card atau belanja pantong belanja seperti itu dapat melihat apa yang telah kita order misalkan disini adalah nasi soto ayam nah disini bisa kita lihat oke untuk menunya kita dapat melihat detailnya dengan cara mengklik menunya misalkan saya mengklik ayam bakar dengan alapan akan keluar nasi ayam bakar judul detail-detailnya kalori, protein, lemak dan disini akan ada deskripsi singkat agar user juga dapat tahu cita rasa makanan atau general knowledge tentang nasi ayam bakar ini seperti itu sehingga user dapat lebih yakin ketika ingin memesan suatu menu sehingga dapat lebih jelas oke disini terdapat tombol back disini kalau ingin balik kembali semisalnya user tidak cocok ataupun ingin ganti menu tinggal pencet back nah ini juga sama nasi soto ayam seperti tadi nah ini deskripsi singkatnya akan seperti ini tadi kelompok kami hanya memakai text dummy lorem ipsum seperti ini kira-kira nah semisalkan user sudah merasa ingin memesan ini dan menurut selera mereka ini adalah cocok makanan yang cocok untuk hari ini maka user hanya tinggal memencet tombol add to cart oke disini akan terlihat akan di direct ke page order detail atau yang card tadi yang di atas nah disini terdapat ketoprak misalkan dengan dituliskan juga kalori yang ada pada makanan tersebut seperti itu jadi kita coba saja misalkan nasi soto ayam add to cart nah nasi soto ayam seperti ini baik ketika user sudah ingin memesan maka user hanya tinggal memencet get your barcode oke disini untuk mendapatkan barcode nya dipencet saja nah dari aplikasi kami akan menggenerate suatu barcode dengan data pemesanan user tersebut sehingga nantinya ketika makanannya sudah ready kantin akan memberi notifikasi ke aplikasi ini sehingga user dapat melihat dan dan ketika user ingin mengambil makanan tersebut hanya tinggal mengeluarkan barcode ini dan akan disken oleh petugas yang berjaga disken pada mesin di kantin tersebut sehingga mesin juga sudah dapat mengetahui apa pemesanan kita dan langsung dikeluarkan oleh mesin oke disini detailnya terhadap barcode is ready your food will be ready in 15 minutes itu kira-kira saja ada thank you juga disini oke kita balik lagi ke main page nya oke disini sama kayak tadi ini order detail bisa lewat sini juga kalau misalkan sudah di add to cart terus di back get your barcode oke untuk page ini sudah semua mari kita beralih ke page yang profile oke baik disini ada page profile yang disediakan oleh oleh aplikasi kami disini terdapat seperti informasi pribadi saja disini ada company name ada nama ada email yang sudah diregister terus juga ada histori dari pemesanan yang lalu-lalu sehingga user dapat melihat apa saja yang setelah dipesan pada hari-hari kemarin seperti ini nasi ayam bakar dengan alapan kalau kita mau melihat apa ini nasi ayam bakar dengan alapan kita dapat melihat detailnya sama seperti tadi sebelum memesannya hanya tidak ada add to cart disini ini hanya deskripsi singkat ini juga sama si details seperti itu kira-kira dari prototipe kelompok kami sekian dari presentasi kami mohon maaf bila ada salah kata terima kasih selamat menikmati